Peran, kok kayaknya sepi gini sih? Balik aja yuk! Tapi, apa sama montir centil? Eh, peran-peran! Wah, dasyat! Ini nih, General Sudirman pasti. Sotoy kamu. Beneran! Lihat aja bentuknya, bentuk mukanya tuh. Ini General Sudirman. Bukan, Dek. Bukan Sudirman. Ini patungnya beurah rai. Eh, Pak! Memang ini bukan Sudirman tuh, Pak? Betul, Dek. Saya yang membuat patung murah rai. Loh, Bapak yang bikin ini? Iya, betul. Waduh, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Pak, kenalin, Pak. Saya Prana. Nyoman. Saya Sabi, Pak. Iya, Nyoman. Bapak yang bikin, jangan-jangan patung-patung ini, Bapak punya Bapak semua? Betul. Waduh, Pak. Banyak banget loh patungnya. Pak, boleh? Lihat-lihat ya, Pak. Silahkan, Dek. Mari. Wah, ini bagus banget ini, Pak. Iya. Patungnya banyak bener. Ini Borobudur ya, Pak? Betul, Dek. Borobudur. Ini mau dikirim ke mana, Pak? Ke Jakarta di Ancol. Oh, nanti mau dikirim ke Jakarta. Dulu kita sudah ngirim ada ke Austria, Belanda, Afrika Selatan, Bangkok. Jauh banget ya. Wah, nah itu, Pak, bisa sampai sejauh itu dulu awal mulanya gimana sih, Pak? Perjalanannya Pak Nyoman nih, Pak? Ya, memang berawal dari kemauan dan niat yang suci. Jadi kalau kita punya niat yang sungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Tuh, Pran, kemauan dan niat. Ya, aku juga punya kemauan kok. Terus itu awalnya memang Pak Nyoman sudah langsung di tempat ini, Pak? Dulu kan saya dari Bali. Ya, saya lahir di Bali. Waktu saya merantau ke sini umur 16 tahun. Tahun berapa, Pak? Tahun 68. Wih, itu kita aja belum ada ya? Belum ada, Pran. Iya. Terus gimana ceritanya dari merantau itu sehingga akhirnya bisa sampai sekarang, Pak? Nah, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ya. Jadi tahu-tahu saya bisa gitu aja. Hmm, jadi kalau ada orang bilang bahwa di ilmu pengetahuan itu kan mengatakan bahwa kita ini bagaikan pisau. Semakin biasa, semakin tajam. Betul. Tapi kadang-kadang ada faktor yang tidak seperti itu. Jadi ada faktor X. Hmm. Jadi seakan-akan bahwa seseorang terlahir di bumi ini sudah membawa takdirnya sendiri-sendiri. Apa ya, Man? Bisa lihat yang di sana bagus itu, Pak? Iya. Boleh, Pak? Kita ke sana, Pak? Boleh. Sambil lihat-lihat, Pak? Iya. Ayo, Vi. Wah, lewat sini, Pak? Iya. Wah, aduh. Nah, ini, Pak. Bagus ini. Ini pesanan dari mana, Pak? Dari Afrika. Namanya negara Eritrea. Iya. Kita akan bikin 300 patung. Wih. Ya. Banyak banget ya. Ini baru modelnya, Pak. Ini baru modelnya, Pak. Ini baru modelnya, Pak? Belum. Belum jadinya. Belum. Nanti jadinya dari perunggu. Oh, jadi dia dicetak. Dicetak. Iya. Oh, gitu. Saya tuh jadi penasaran ya, Pak. Dulu waktu panjaman awal pertama nih, mendapatkan konsumen itu dari mana, Pak? Dulu saya punya seorang arsitek namanya Bill Bensley. Dari Amerika. Tapi dia tinggal di Bangkok. Arsitek yang paling terkenal di dunia saat ini. Terus lama-lama kan saya membuat hampir seraton seluruh Indonesia. Itu dulu saya bikin artwork-artworknya. Nah, sekarang telah ada pekerjaan yang di Belgia, ini yang paling besar. Saya kan bikin angkor wat di sana. Selama satu tahun. Hmm. Saya bawa 65 orang bekerja di sana. Kalau boleh tahu nih, Pak, di luar Indonesia nih, Pak. Iya. Itu negaranya yang sudah memiliki karya Pak Nyeman itu negara mana aja, Pak? Banyak sekali, ya. Kita pernah buat di Afrika. Afrika Selatan, Johannesburg, Kapton, ya. Terus di Itali, di Fatikan, di Belgia, Belanda, Austria, sampai ke Manchester United itu. Wih. Manteng. Cepak bola. Ya, manteng. Itu Pak Nyeman juga gila di sana? Ya, sampai ke Bangkok. Bangkok kalau di Asia hampir semua. Jepang apa saja. Kalau yang di Jawa Tengah nih, Pak? Oh, di Jawa Tengah. Di daerah mana, Pak? Dua tahun yang lalu, saya membuat untuk proyeknya Bang Jateng. Jadi Bang Purworejo kan lagi berbenah. Terus kita buat alun-alun, terus buat gunungan di tengah kota. Ini prestasinya Pak Nyeman pasti juga banyak dong, Pak. Ada nggak sih, Pak, penghargaan yang didapat gitu dari karya-karya Pak Nyeman gitu? Ada, jadi beberapa penghargaan misalnya seperti membuat patung di Akmil. Ya, ada penghargaannya. Patung Sudirman dulu. Terus di Vatikan. Saya membuat Indonesian Garden di Vatikan. Terus ada di Vietnam. Sekarang ada di Vietnam, kita buat tempel besar sekali. Sehingga kita sampai membuat panel Borobudur itu, seperti Borobudur itu. Dua ribu lembar. Ya, jadi orang-orang saya masih di sana. Saya tuh juga sebenarnya lagi pengen bikin usaha, Pak. Oh, gitu. Iya. Baru keluar saya, Pak, dari kantor. Dulu kerja di mana? Dulu ya kerja di bidang pemasaran marketing gitu, Pak. Nah, cuma bisa nggak ya, Pak, kira-kira, Pak? Saya jadi pengusaha kayak Pak Nyeman gitu, Pak. Semuanya tidak menutup kemungkinan. Selama ada niat dan kemauan. Halo? Oh iya, Mas. Udah jadi. Oke, oke. Bentar ya, Mas. Ini abisnya saya keluar. Oke. Saya berarti harus yakin ya, Pak. Iya. Iya. Orang saya aja umur 16 tahun merantau dari tidak ada, dari nothing menjadi something. Sebagai contoh, misalkan dulu belum banyak yang memahat. Hanya ada beberapa orang yang memahat. Sekarang menjadi ribuan pemahat. Karena ada proyek-proyek yang saya buat di luar negeri itu. Lalu udah di luar negeri itu. Alhamdulillah kan sudah. Jadi kita bisa memberi ilmu kepada orang lain. Ngasih ilmu ke orang lain ya. Bagaimana disimpan sendiri ilmu. Iya, betul. Betul. Betul ya, Prat, maunya udah jadi. Kita harus ngejar seminar nih. Oke deh. Pak Nyeman kan tadi maupun kita mau gua nih, Pak. Udah jadi, jadi kita harus buru-buru juga. Saya terima kasih banyak ya, Pak ya. Sudah bagi ilmunya. Sudah bagi cerita-ceritanya. Nanti kali kita ketemu, Pak. Ya, dia berkata, maaf. Makasih, Pak. Ya, dia habis. Dan lapan, nanti kalau lewat, mampir. Iya. Makasih banyak ya, Pak. Mahdi, Pak. Mahdi, Pak. Sampai jalan. 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 Sampai jalan.